Intro Setelah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bupati Kabupaten Pangandaran, Bapak Haji JJ Wiradinata Sehat Pak, damang Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner yang saya hormati saya banggakan Seokai hari ini aku juga pakai baju merah Pakai baju merah, bukan sedang kompanya tapi ada agenda yang di Panhes, namanya Redress Di jalan-jalan pakai baju merah Nah Pak bicara tentang Pangandaran nih Pak, ingin tahu nih ada potensi apa lagi saja Pak selain wisata di Pangandaran ini Iya, kita beras saja surplus 16 ribu ton per tahun Kita punya kelapa, kelapa ada produknya banyak, ada gula merah, gula merah sehari mungkin sampai 45 miliar Hampir 30-50 ton per hari gula Terus kita juga punya, itu perikanan Perkebunan, kita punya sengon yang luar biasa Dulu ada beberapa publik sengon yang supply-nya 99 dari Pangandaran Dan tentu kervisis kita yang utama adalah wisata Oke, sejauh mana Pak pengembangan dari UMKM ini gitu kan, wisata ini, di era digital ini Pak Tahap pertama, langkah pertama saya adalah kemana menata Pangandaran Agar saplapesonanya terpenuhi Agar keindahan dan kenyamanannya terpenuhi, agar kebersihannya terpenuhi Dan sekarang relatif sudah, sehingga orang banyak datang Sampai bulan September ini, pas ke pandemi ini, ada 3,5 juta orang Secara ekonomi kan pasar luar biasa Nah tentu, bagaimana kita mendorong masyarakat Mengambil kue dari yang orang datang ke Pangandaran itu Terima kasih Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih